Intro Intro Ini belakang interior nih, berarti ini interior Full cut sini, ini TV-nya berapa ini? Saya mikir banget Jangan ngempel disitu Nanti disini kayak punya mama Contohnya kayak rumah mama, kan Niki kemarin rumah mama Oh ini dispenser Itu dispenser Itu belakang Itu belakang Itu buat kopi ini Bukan buat kamarnya dosinta luna disini bukan ya? Gak banget lah Gak banget Nah ini chicken setnya Kitchen set Kitchen set Nah ini Nah ini Nah ini Ini kamu masak nih Ini anak berdua suka masak tau Rapi kak Udah rapi juga Gak usah banyak barang Kalau mati belum beres Ini rumah lumayan loh kak Ada Lantai atas juga ya Terus kamar Kamar di bawah dua Dua Di atas dua Di bawahnya tiga sih mas Karena disini Sengaja Kayak buat dudang Udah gitu Buat jahit juga Buat jahit? Lu bukan taylor? Taylor Iya Kan bapak taylor Bapak juga ngejahit Buat konveksi Konveksi disini Bapak sih Dan mereka tuh udah mulai bikin ini Kalau umpamanya lagi ada waktu Dia bikin Kayak merchandise gitu loh Merchandise Merchandise, Ben Merchandise Merchandise Gak Gak Bikin paut Bikin apa gitu Tapi denger-dengar katanya Rumah ini menghabiskan 4 miliar Kita lihat artikelnya Artikelnya Artikel cek itu Nah jadi ini rumahnya dua Duanya Tertama semua Dua rumah Dua rumah Jadi Ini rumahnya Rizky Yang sebelah rumah Ridho Jadi beli dua M2M Iya Oke Kalau sama renov kan lebih lah Lebih Lebih Dan ini orang tua nanti akan diboyong disini Iya Kemarin juga udah 3 bulan disini Mungkin mama mau pulang dulu katanya gitu Pulang kemana? Pulang ke Medan Gak tau tuh alasannya mau pulang Apa mungkin Kangen kali Iya Kekonakannya kan ada 16 Cucu Cucunya ada 16 Kekonakan mereka Iya Iya Gitu Dan Rencana nanti akan disini gitu ya Kita siapin aja kamar mama Kamar papa Jadi di Iki ada kamar mama Khusus kamar mama Bapak di Iki juga ada Ada Pilih yang mana Bisa ngancang dong nanti dong Yang penting jangan bisa Papa mama Papa mama gitu ya Kita lihat ke atas yuk Yuk Kita lihat Kita lihat Apa tuh Nah Ini luas gini aja semua Nah Oh ini Ini kamar buat apa nih Kak Ini tempat kayak home gym gitu Jadi kalau untuk Alat-alat gym Alat-alat gym disini Ya iya Gym sedikit Di mana hujan gak masuk Udah dikasih ke atas gitu sih Iya iya Tepiasnya juga Tepias dikit lah Nah Nah disini Tempat kantor Kantor Ini kantor Ini nembus ke rumahnya hidun nih Oh ini bisa nembus Bisa nembus Oh konek Terus sebelah Ini kalau ini rumah Iki Ini kamar Ini kamar Iki nih Lembus ke sini Terus ada kamar lagi disini Oh ini ada tangga lagi disini Iya kan ini kita dari belakang Lembusnya Oke Nah ini buatlah ke balkon depan Balkon depan Betul Oh jadi kalian buat rumah connecting ya Kayak mall ya Iya Mall, lembus Iya, PIM 1 PIM 2 ya PIM 2 Bener bener Jadi kan enak Keliatannya legat ya Mungkin balkonnya buat kayak mama Jadi mama dilebaring semua Tapi nanti bareng Oh iya Tapi bener gak katanya Kalian beli rumah ini sampe menyiksa manajer Kita lihat Manajer disiksa gimana penjelasannya Enggak jadi itu Pas putu Pas putu banget Jadi pas lagi bareng Mami Ica kemarin itu Jadi udahlah gitu Jadi kayak Selvi udah kita siksa aja nih Pokoknya Mami Ica harus cariin job gitu Banyak gitu Biar kita bisa Oh Jadi udah pas beli rumah tuh Oh belum Mas mau beli rumah Beli rumah Beli rumah Mereka tuh sebenernya tau gak sih beli rumah tuh buat Buat apa Buat apa Buat apa Buat apa Tadinya tuh kan punya pacar Beli rumah Indah-indah-indah kucur Tengah jalan namanya juga gitu ya kan Hubungan itu kan maksudnya Orang nikah aja bisa cerai Apalagi baru cuma pacaran gitu Jadi memang Yang dia sudah prepare-in nih Ya udah prepare-in Gue udah punya perhubungan sekian tahun Kepengennya tuh Mereka bisa mandiri Punya rumah sendiri Satu-satu Kalau mereka tuh udah punya rumah Tapi kedua Misalnya di tangerang Tangerang Jadi dia beli rumah lagi sendiri-sendiri Karena dia tuh kayak udah prepare-in buat masa depan Udah ada calonnya gitu Ternyata di tengah jalan calonnya Cabur Bukan Ternyata ya Mereka udahan gitu Udah apa? Berpaling ke yang lain? Bukan Waktu ini ya Fokus untuk masing-masing karir aja dulu Ya berarti mereka punya pilihan lain dong Ya mungkin ya Beterlalu ya Siapa orangnya? Hah? Mau diapa ini emang meluk? Oke Sekarang udah liat rumah Iki nih Kita perlu teman Rido Ya gapapa Kak udah sabar Kita cari lagi yang lain Dan dibawa kesini ya Amin Jadi kakak Beli yang warnanya sama Ini Ini kak Ini kan Kayak buat Selimut buat musim dingin Kemarin Iki liat kan Pengennya warna abu-abu ya mah Terus? Iki liat Defendnya itu karena Kalau gak salah warna coklat deh Ya udah lah coklat aja deh Terus Ini beli di Madina Iya kemarin Nah Pertanyaannya menarik nih Ini memang selalu Oh iya Kalau ini untuk standby terus Apa? Biar apa? Dan ini kan ada bluetoothnya juga Di sana semuanya ada bluetoothnya Jadi pengen dikonekin Jadi ke seluruh rumah Jadi ke seluruh rumah bunyinya Ngaji-ngaji Biar berasa di Madina terus? Bukan sih Karena Iki dengar kajian itu kan Lebih Bagusnya itu kajian gitu Kayak ngaji-ngaji Kayak ngedengerin Ngaji-ngaji terus Jadi Iki kan pengen ngafalin Quran juga Jadi bernempel Oh luar biasa Anak soleh Anak bapanya apa soleh namanya? Enggak Anak abdul Anak abdul Anak soleh dong Yuk kita ke ping 2 Yaudah Oke Tembus ditembus Ini rumah nembus guys Kalo ini kamar Ido Mereka tuh kalo tempat tidur udah ada Tiga lemari-lemari yang belum ya Tidak isinya mah Isi orang Tapi yang bingung emang Kalo udah malam tuh kadang bingung Kok sendiri Hehehe Hehehe Punya kamar tapi ga ada pasangan Masih jauh Masih jauh ya Cari duit dulu ya Tapi ngomong-ngomong kita mau nanya nih Dulu yang pacaran sama-sama-sama anaknya Teiste siapa? Iya mama yang nyumpain putus Hehehe Orang-orang yang nyumpain Ido Orang kita lagi bareng Alhamdulillah putus Alhamdulillah putusnya Ya bener kan? Ya pacaran dulu di skip Ido Ido Gimana cerita putusnya dulu? Disuruh mama? Enggak Enggak tau Emang kalo kata gue emang jangan pacaran mereka tuh Karena gue udah nganggep mereka nih anak kalo kata Huma matre Enak aja Enggak punya rumah sendiri loh Hehehe Enggak 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 terlalu suka sama itu tuh pacarnya sekarang Hehehe Ehehe Gila Enggak 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 Pernah, disalahan juga, nak. Oke, sekarang kalau misalnya ada dua pilihan nih. Ya, dua pilihan ya. Di dunia ini tinggal dua pilihan, ya. Mau ngesalsa anaknya Isda menikah dengan Lutfi atau dengan Rido. Kenapa gue sih? Kan gue host. Nggak apa-apa, gue tanya dong. Repet banget, ya. Ayo, gimana tuh, gue mau nanya. Harus dijawab, nggak ada jawaban diplomatis. Nggak, bukan, bukan. Kalau gue, itu kan kita udah zaman sekarang ya. Jangankan memilih pilihan hidup. Memilih sekolah aja harus anaknya yang mau. Iya, Luz. Tapi kan orang tua pasti punya feeling. Sukaan yang mana. Oke, karena sekarang lagi pacaran sama Lutfi. Nggak apa-apa sama Lutfi. Tapi Lutfi harus siapin diri dulu. Artinya lo nggak setuju, kan? Dia harus siapin. Siapin rumah, siapin mobil. Udah tahu buat menyidupin kakak gitu. Iya. Di mana-mana juga, lo juga gitu. Harusnya Rido ngelamar Sasa sekarang. Jadi diterima nggak? Orang udah putus ya, Pak? Iya, misalnya ngelamar tiba-tiba. Udah dia, lo jangan bikin belakang anak gue. Mama, mama, mama. Berarti susah jadi host itu. Mama dibully terus ya, Pak. Aku bukan lagi. Dikorek-korek terus ya, Pak. Eh, tunggu dulu. Dari channelnya gue belum? Ngalian isu. Iya, Pak. Sekarang gini nih. Kan udah pada... Berdua udah putus ya, Pak. Lo juga? Iya, Pak. Kalau lagi ya. Udah. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah move on belum? Udah dong, insya Allah. Insya Allah. Cepet banget. Bukan cepet banget sih, Mama. Maksudnya gini. Tapi nanti Mama kalau galau nanti... Kok galau-galau-galau suka? Biasanya tuh nggak? Cewek itu. Obatnya cewek. Kalau disakiti sama cewek, obatnya cewek. Bener nggak? Apa? Iya lah. Dari cewek baru lah. Ya udah. Cepet banget. Iya bener-bener. Tapi belum dikenalin ke Mama. Belum dapet ya? Belum ada. Saber lah. Move on dulu. Iya kan? Baru cari dulu. Terus kenapa sih Kak putus? Nanti kita lihat dulu artikelnya nih. Kenapa sih Kak putus? Pertama memang bedenya yang mau... Udah masing-masing gitu. Obrik dulu. Cewek yang obrik. Berarti punya cowok lain. Enggak dong. Seyakin itu kita udah ratusan tahun hidup di dunia ini. Oh mumi kali itu. Alasan doang itu. Masing-masing memfokus belajar. Memfokus kuliah. Memfokus kerja. Padahal. Oh di cowok lain. Oh gitu. Terus-terus Kak. Allah Alam lah kalau itu ya. Yang penting kan. Terus emang kamu begitu Dede ngomong. Ya udah kita udah dulu. Kamu langsung bilang iya. Enggak sih. Karena kita coba untuk yakinin aja. Mangis-mangis kan? Mangis-mangis dulu kan? Enggak man. Nangis-nangis deh. Kesian tau Dede. Enggak lah. Terus. Mesti kan iki perjuangin dulu nih. Apanya sesuai dengan apa yang iki mau planningin dulu. Itu mudah-mudahan teruju dulu nih. Apa nih. Bener. Nah jadi kan iki juga bingung nih. Apa nih kesalah iki. Kalau memang iki dulu mungkin nakal segala macem. Mungkin iya gitu ya. Mungkin iki juga gak mau nafik. Tapi kan. Kalau memang udah memutuskan kayak gitu. Jelasin dong apa gimana. Udah dijelasin? Enggak? Ya mungkin karena memang untuk mau fokus ke orang tua katanya. Lebih baik untuk karir dulu. Temenan dulu aja. Sudah. Jadi iki manfaatin dulu nih. Momen yang 3 bulan itu untuk. Jadi gak bener tuh yang kalau dibilang. Soalnya iki punya pacar lagi. Demi Allah pada saat itu. Pada saat itu gak ada sih mah. Demi Allah pada saat itu. Pada saat itu gak ada. Terus kalau Lesti dijodohin bener gak? Kalau untuk Lesti dijodohin mungkin gak tau ya mah. Itu mungkin orang tuanya maunya seperti apa. Dan iki juga udah cerita ke mama. Mama juga pengennya seperti ini seperti ininya. Jadi kan ada yang. Mama tuh mamanya mereka ya. Kalau ini mama. Kalau itu mama. Tapi katanya Lesti membuat lagu egois. Karena kamu egois. Kalo untuk lagu egois sih memang mungkin. Itu mah lagi mesra-mesra aja ya. Pas lagi mesra-mesra aja juga. Tapi udah ngerasa egois. Jadi mau putus-putusnya. Mungkin. Dia udah sempet juga ngomong. Apa namanya. Pas waktu manggung. Mungkin bercanda. Atau segala macem. Iki juga ngeliat. 5 tahun itu awet rajet. Katanya gitu. Oh dia bilang awet rajet. Lu ngerti gak kalau awet rajet. Awet tapi. Sebenernya gitu lah. Gitu. Rajet. Ya gitu. Jadi mungkin. Ya. Mungkin ngambil itunya aja sih. Hikmahnya aja. Karena memang. Pelajaran hidup yang 5 tahun. Lagi kak. Lagian gini. Alhamdulillah. Hubungan baru sekali. Pacaran baru sekali. Kalo kata gue memang pacar pertama tuh. Jarang banget yang pacar pertama. Sampai ke jenjang pernikahan. Bener gak? Oh iya sih. Biasanya pacar pertama. Itu pacar pertama. Yang nikah itu nanti. Pacar keberapa. Biasanya gitu. Iya mah. Kalo kita kan cuma bisa planning doang ya mah. Ada siapin ini. Kalo Kak Ido kenapa? Ya Ido sih udah ngomong lagi juga sama mama. Apa-apa gitu. Udah ngobrol lah sama mama. Kan mama juga tau pasti. Yang mana. Ido mau itu gitu kan. Ikat dulu lah gitu kan. Cuman kata mama. Jangan. Kalo memang kamu mau datangin orang tuanya. Udah Ido mikir. Iya. Dan memang ternyata selama ini. Kita jalanin tuh. Backstreet lah. Hmm. Backstreet boys. Ya. Hahaha. Jadi memang. Kucing-kucingan. Terus gak berkah juga. Lama-lama capek. Lama-lama capek gitu. Sampai. Mau sampai kapan. Nah sepulang ngobrol. Jadi Ido pikirkan semuanya. Dan Ido berdoa disana. Jadi emang niatnya kan. Niatnya kalian kesana kan. Umroh mau berdoa ya. Ya bener-bener. Kayak minta. Wah. Kita tunjukin deh gitu jalannya gitu. Yaudah. Ido mau datangin orang tuanya. Gak dikasih. Jangan. Gak bakalan mungkin. Bisa diizinin. Bikir sakit adik doanya. Sudah. Gimana udahlah. Cuman ada dua pilihan. Mutusin. Halalkan atau tinggalkan. Halalkan atau tinggalkan. Dan ninggalkan. Ya itulah. Dan benar gak. Kalian sekarang dibilang. Artis sombong. Congkak. Ini sombongnya dimana sih. Gue mah heran deh. Ya bingung ya pak. Jadi mungkin. Bahan lu ramah banget kan. Bukan lagi. Gak mungkin dong. Semua orang. Iya. Saya nyimin semua. Kan kalau lagi capek. Lagi nyantuk ya. Iya. Mungkin mereka. Kita lagi moodnya. Mungkin lagi gak baik. Terus ketemu sama mereka. Mungkin mereka merasanya kayak. Iya. Gak kak. Mereka gak kenal kakak. Iya. Iya. Tapi yaudah. Nyikapnya itu udah biasa. Udah biasa. Namanya juga artis. Sebenarnya kalian. Katanya di bawah. Punya simpanan. Punya simpanan.